Halo guys, selamat datang di channel Pecinta Drama Disini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 drama Jepang yang dibintangi oleh Emi Takei Artis Jepang yang baik dan cantik parasnya Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita bahas 1. Love for Beginner Menceritakan tentang seorang perempuan yang memasuki sekolah SMA yang bernama Subaki Hibino Saat pertama kali masuk ke SMA yang merupakan SMA favorit di daerahnya Berdapat tergajutnya ia melihat modis yang para siswa yang datang Sedangkan dirinya hanyalah seorang wanita yang suka berpakaian kuno dengan rambut yang dikepang dua Subaki kemudian bertemu dengan pria yang nakal namun tampan, pintar dan juga populer Yang memiliki nama yang sama yaitu Kyota Tsubaki Kyota benar-benar tertarik pada Tsubaki Bahkan ia memperanalkan dirinya sebagai pacarnya secara sepihak Tsubaki Hibino yang tidak pernah merasakan cinta benar-benar berbunga-bunga 2. Love Katarias Menceritakan tentang kuri haram Mia yang bekerja di perusahaan Tiffany Yaitu perusahaan tentang perhiasan Dia kemudian jatuh cinta dengan wakil direktur perusahaannya tersebut Berdama Miyoshi Kairi Mia dan Kairi pun melakukan banyak tugas bersama-sama Sampai suatu ketika Mia pun mengetahui bahwa wakil direkturnya sudah menikah Tentunya Mia shock tentang kabar tersebut Meskipun mengetahui akan hal tersebut Mia tetap mencintai Miyoshi Tapi tidak sampai disana saja Ternyata istri dari Miyoshi itu sedang Dan hal itu membuat Mia semakin terpukul lagi Gue rasa Nidrama bagus Hanya saja menurut gue Pengembangan cerita dalam drama ini seperti diperlambat Gue rasa Nidrama boleh selesai hanya dalam 7 episode saja Bahkan lebih baik lagi jika dibuat movie saja dengan durasi 2 jaman 3. Fur Love Sake Menceritakan tentang siswa SMA yang sangat nakal bernama Makoto Tiba di Tokyo untuk membalas dendam dari incident masa lalunya Muncullah seorang putri kaya raya yang menyukai Makoto bernama Ai Ai mulai menyukainya karena Makoto telah menyelamatkannya saat dia masih kecil Hal tersebutlah yang membuat Ai amat menyukai Makoto Meskipun Makoto adalah anak yang nakal Karena ia menganggap kalau Makoto sebenarnya adalah orang yang baik Tapi semua hal itu tidak semudah seperti yang mereka pikirkan Dikarenakan muncul beberapa masalah yang mengganggu mereka Cuma ada satu poin yang gue rasa sangat aneh Jika kalian tau sinetron India yang nyanyi sambil nari-nari kesana kesini Dini drama ada juga hal seperti itu Iya drama Jepang yang kaya sinetron India Jadi pas gue nonton nintrama gue skip bagian saat mereka nyanyi sambil nari-nari itu Gak banyak sih kurang lebih 5 kali lah Dan akhirnya gue sadar yang membuat nintrama ada unsur musikalnya adalah sin-sin seperti itu Yang ya begitulah 4. Clover Menceritakan tentang Suzuki saya yang adalah karyawan biasa di sebuah hotel Dia memiliki manajer yang tegas bernama Sugi Susumu Sugi lah orang yang memiming Suzuki saya dalam melakukan tugasnya Suatu hari Sugi mengajak Suzuki untuk berpacaran dengannya Awalnya Suzuki ingin menolaknya karena dia masih mencindain teman masa kecilnya Yang bernama Haruki Akan tetapi pada saat Haruki mengadakan acara di hotel tempat Suzuki bekerja Suzuki mengatakan kalau Sugi adalah pacarnya Dan hal itu pun terjadi Mereka benar-benar berpacaran Akan tetapi adik dari bos tempat Sugi bekerja menyukai Sugi Dan juga teman masa kecil yang sudah tidak dicintai oleh Suzuki malah menyukainya Saat Suzuki sudah berpacaran dengan Sugi Dan yang terjadi selanjutnya Kalian bisa nonton sendiri drama ini 5. Terra for Mars Drama ini menceritakan tentang keadaan manusia di bumi yang sudah tidak mungkin bisa untuk ditempati lagi Karena populasi manusia yang terus bertambah dengan pesat dan mulai berkurangnya sumber daya alam di bumi Yang menyebabkan ilmuwan mulai melirik Mars sebagai pengganti dari bumi Pada akhirnya ilmuwan mengirim dua makhluk yang mampu untuk bertahan hidup dengan alam yang ekstrim Yaitu kecoak dan tumbuhan alga ke Mars untuk melihat perkembangan mereka Pada tahun 2599 setelah 500 tahun proyek pengiriman pertama dilakukan 15 orang dikirim ke Mars untuk mengambil sampel kecoak disana Akan tetapi mereka tidak menyadari kalau apa yang mereka hadapi disana sangat mengerikan Itulah 5 drama jumpa yang dibintangi oleh Emi Takei Jika teman-teman punya saran siapa lagi yang akan dibahas Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar Dan itu aja dari gue pecinta drama Jangan lupa subscribe Bye bye Sampai jumpa